Halo guys, hello everyone, welcome back to my youtube channel Balik lagi di channel youtube-nya aku, Sonia Nah, udah lama banget nih aku gak bikin video Dan emang lagi buntu ide gitu loh temen-temen Jadi buat temen-temen semuanya yang pengen aku update terus Komen di bawah sini aku harus bikin video apa lagi Oke Nah, untuk temen-temen yang udah sering atau udah sering banget lah Pokoknya nonton video aku pasti gak asing lagi dengan suara-suara di belakang layar Atau di background aku Atau backstone yang cuat-cuit, cuat-cuit, cuat-cuit gitu Atau suara pam-pam-pam Empas-empas sana, sini Yap, di belakang lagi ayam-ayam aku lagi diangkut gitu loh temen-temen Jadi mereka tuh lagi teriak-teriak minta tolong Tolong jangan sembih aku, tolong-tolong-tolong jangan jual aku Nah, itu jadi abaikan saja Jadi fokus ke aku, fokus ke aku, fokus ke aku Untuk informasi yang sangat berguna untuk temen-temen semuanya Nah, di video kali ini aku bakal share ke temen-temen semuanya Bodycare routine apa yang aku pakai sehari-hari Nah, untuk temen-temen yang punya kulit kayak aku Jadi aku mau jelasin dulu kulit aku tuh kayak gimana ya Jadi bodycare ini tuh untuk ngehilangin bekas-bekas gitu loh temen-temen Jadi aku tuh punya kulit yang Kalau bahasa minangnya itu pemburu kulit Atau yang bisa diartikan itu adalah Misalnya punya bekas luka tuh Nah, bekasnya itu susah banget hilang Terus kena gigitan nyamuk juga Bekasnya itu susah banget hilang Atau kena campak, kena cacar Bekasnya itu hitam-hitam di kulit aku Susah hilang gitu Nah, disini aku bakal share Semua bodycare routine aku Yang akan mengatasi semua permasalahan Yang aku sebut tadi Ya ampun Sonia Udah lama gak bikin video Ngomong mulai belepotan Nah, daripada kebanyakan baca Kebanyakan cincong, kebanyakan omong Kalian langsung aja subscribe Di bawah sini, aktifkan loncengnya Selamat tinggal nonton videonya sampai habis Oke Oke lah tuh, mantap betul Kita langsung aja ke skin care Eh, skin care lagi kan Kita langsung aja ke bodycare routine Nah, yang pertama kita mulai dari Apa dulu ya Disini aku punya body scrub Nah, disini aku pake body scrub Dari Shinzui gitu temen-temen Nah, ini tuh emang udah lama Lama-lama-lama-lama banget Aku pake body scrub dari Shinzui Atau lulur dari Shinzui ini Ini aku pake yang varian Kiri Yang warna pink Baunya itu enak banget temen-temen Nah, ini tuh udah aku pake Dari semenjak aku Mengenal Shinzui Ya, dari agak SD Beranjak duasa gitu Udah mulai pake-pake Shinzui Tapi emang agak bolong-bolong gitu Nah, si Shinzui inilah Yang lumayan membantu aku Jadi dulu tuh aku pernah ngalamin namanya Cacar atau campak gitu loh temen-temen Yang ngebekas hitam-hitam Di bagian seluruh wajah Eh, seluruh wajah Seluruh badan, wajah Dan seluruhnya Seluruhnya Dan aku tiap hari pake ini Tiap hari non-stop Dan itu ngebantu banget Untuk ngilangin bekasnya Dan sekarang bekasnya udah gak ada ya Ya, udah dewasa juga sih Tapi ini emang membantu banget Untuk ngilangin bekas-bekas Yang kayak campak Atau kayak bekas-bekas gigitan nyamuk gitu Top gitu loh temen-temen Dan juga ini tuh bisa bikin kulit lebih cerah Terus bikin kulit belang jadi rata lagi Kayak-kayak kita kan Anak moto gitu kan temen-temen Kalo udah di bawah terik matahari tuh Tangan belang Tangan ini sama ini belang Terus semuanya belang Kadang pake sendal belang Nah ini tuh scrubnya juga gak terlalu kasar gitu loh temen-temen Ini tuh scrubnya lembut Cuman Mengangkat sel kulit matinya itu Double Gimana ya Agak Mengangkat sel kulit matinya itu agak Ya, diangkat semua gitu loh Ngerti gak sih? Ngerti lah ya Pokoknya ngangkat sel kulit matinya itu Mantap betul gitu loh temen-temen Nah, next selanjutnya adalah Body wash dari Scarlett yang pomegranate Yang warna umu ini Brightening Sour Scrub by Felicia Angelista Nah, ini tuh Body scrub Eh, body scrub ya Body Body sour scrub itu loh temen-temen Jadi ini tuh body wash Dan ini tuh Bagus Kebanyakan ini tuh Ini tak Ini tuh aku nih Ini tuh Ini tuh lagi kan Body wash Scarlett ini Ini bagus banget Temen-temen Kenapa aku bilang bagus banget? Karena emang udah habis setengah Baru aku berani review ke temen-temen semua Dan ini emang aku niat banget untuk review ini Temen-temen Sekalian aku review sama Semua body care rutin aku Body wash dari Scarlett ini Ini baunya enak banget Banget-banget temen-temen Nah, jadi temen-temen Parke ini tuh kayak Mandi perfume Cuman emang wanginya itu Emang gak lebay gitu Emang adem Ayum Gitu enak Gitu Pokoknya Bikin Suasana Wuuuh Gitu kan Ngerti lah ya Nah, ini tuh juga ada scrubnya gitu Cuman scrubnya itu Pas kita gosok ke badan itu Gak terlalu Ngangkat kayak si Shindui tadi Emang kan Shindui lulur ya Emang scrubnya itu Emang untuk kulit mati Nah, ini tuh Ngangkat Sel-sel kulit mati yang Ngangkat Nah, ini tuh emang Ngangkat Emang scrubnya itu Ngangkat sel-sel kulit mati Yang emang di dalam kulit gitu loh Temen-temen Aku ngerasa Kalo pake ini tuh Emang bersih gitu Nah, ini tuh emang Ngebantu banget Untuk mencerahkan kulit Juga Bikin kulit itu Sama rata lagi Warnanya Terus juga Bekas-bekas luka itu Memudar gitu loh temen-temen Terus Pas dibilas gitu Kan ada tuh Beberapa body wash Yang Pas dibilas Ih Gak enak gitu kan Agak Bergelemer Glemer Bergelemer Ada lendir kayak Gak bersih gitu loh Ngerti gak sih? Pernah cobain gak sih? Gitu Kalo ini tuh Pas kita bilas Emang kayak Kulit tuh keset Gitu loh temen-temen Kayak kulit tuh Bersih gitu Kotoran keangkat Gitu loh temen-temen Dan aku rekomendasiin Body wash Ini ke temen-temen Semua Karena emang Sebagus itu Dan sesuka itu Aku sama Si body wash Ini Nah next Selanjutnya Adalah Body lotion Dari Scarlet Yang varian Romansa Ini tuh warnanya Itu putih Temen-temen Dan orang-orang bilang Yang paling wangi Itu emang Yang warna Yang warna putih Ini loh Dan emang sih Warna Dan emang si Baunya itu Nempel banget Di badan Gitu loh temen-temen Jadi kalo Kalian lupa Pake perfume Cuman pake Body lotion Ini pun Udah ngebantu Banget gitu Nah ini tuh Mau aku cobain Ke tangan aku Yang sebelah kanan Karena katanya Ini bisa Mencerahkan Dalam satu kali Pemakaian Tapi ini tuh Udah aku cobain Barengan Sama si Sabunnya ini Dan ini aku Bakal aplikasikan Ke tangan aku Yang katanya Bisa mencerahkan Dalam satu kali Pemakaian Dan Aku ngerasain sih Dalam satu kali Pemakaian itu Langsung cerah Tapi gak secara Kalo temen-temen itu Pake Sering gitu loh Temen-temen Sering terus Menerus gitu Karena Sesuatu yang Instant itu kan Belum tentu Baik Nah ini tuh Mencerahkan Kulit kita itu Gak Instant gitu loh Jadi Tahap Bertahap Tapi Pasti Gitu Dan emang Ini emang Ih Bagus banget lah Temen-temen Aku Pake ini Beberapa Minggu ya Udah beberapa Minggu gitu Dan Kemarin Sempet ada Nih Cakaran kucing Kelihatan gak sih Nah cakaran kucing Gitu Di bagian Nah ini Nih Itu kemarin Uh Bekasnya itu jelek banget Temen-temen Dan ini udah mulai Agak memudar gitu Temen-temen Karena dibantu Pake body lotion ini Dan emang Si body lotionnya itu Sebagus itu Dan Secinta itu Pake body lotion ini Karena Aku ngira Body lotion ini tuh Bakal Lengket gitu loh Temen-temen Pernah gak sih Pake body lotion yang Lengket Gak nyaman Gak lengket di baju Pas pake baju Kayak lengket-lengket gitu Terus pas wudu Atau pas mandi Kayak Ada lendir-lendir gitu Pernah sih Pernah gak sih Nyobain gitu loh Nah ini tuh Beda banget temen-temen Ini tuh Gak bakal bikin lengket Terus juga Gak Pas kita bilas Pas wudu Gak Ngeganggu banget gitu loh Pas wudu Yaudah gitu Gak ada Lendir-lendir Yang mengganggu gitu loh Temen-temen Nah Nah ini tuh Aku pake ke Yang kanan Dan Emang sih Keliatan Nah Keliatan kan Ini yang aku pake Yang ini yang gak Nah ini emang keliatan Pas satu kali pemakaian Nah ini tuh Emang keliatan banget Pas satu kali pemakaian Tapi Lebih keliatan lagi Pas temen-temen Udah pake Sering gitu loh Pas pake Setiap hari Setiap saat Setelah mandi Setelah Mandi pagi Mandi sore Dan itu bakal Bikin kulit temen-temen Lebih mantul Cerah Top Marko top Nah disini Aku bakal tampilin Foto-foto Foto aku Dari yang Before dan afternya Sebelum aku pake Scarlet Dan ini Before Dan afternya Emang agak lebih Agak cerahan Yang after ya temen-temen Dan temen-temen bisa Lihat sendiri Dan bandingkan Dan ini emang bagus banget Temen-temen Jadi buat temen-temen semuanya Ini emang review-review Dari aku Karena aku udah cobain Beberapa minggu Dan ini udah hampir habis Setengah-setengah gitu Eh salah Dan udah hampir habis Dan aku mau Beli lagi Yang baru Kalau ini udah habis Dan emang Sebagus itu Mantap kan Jadi buat temen-temen Yang mau order Si Scarlet Ini Bisa klik link Di bio aku Oke Jadi yang di bio aku tuh Original Jangan sampai Salah beli gitu lah temen-temen Karena sayang kulit kalian kan Nah terus Selanjutnya adalah Ini Marima Marimer Marina UV White Extra SPF 30 PA++ Nah ini Marina ini Aku pake Untuk Sebagai UV filter Atau sebagai sunblock Atau sunscreen gitu Temen-temen Dan ini tuh Wanginya enak banget Dan emang aku pake Cuman bagian tangan Sama kaki Pokoknya cuman terkena Sinar matahari itu Temen-temen Dan ini Emang Agak Agak berminyak gitu sih Cuman Ya Gak apa-apa sih Menurut aku Tapi aku Kalo pake Sunblock pun Udah pake UV filter pun Atau sunscreen pun Tetep Tetep bakalan Langsung belang gitu loh Temen-temen Kalo naik motor gitu Nah tapi Dibantu ini Agak lumayan lah ya Gak terlalu Gak terlalu Terlalu Belang lah Tapi ya tetep Belang lah Ya maunya apa sih Pokoknya dibantu sajalah Pake ini Dan ini emang Bagus banget Nah selanjutnya Yang terakhir adalah Hand cream Nah Hand cream dari Innisfree Yang 7 Juli Jejulai Perfume Hand cream Nah ini tuh Aku baru pake Beberapa bulan Belakangan ini Karena Sebelumnya aku Gak pernah pake Hand cream gitu loh Temen-temen Ya Karena aku gak tau Kalo hand cream itu Penting banget Untuk tangan kita Setelah cuci tangan Atau setelah makan Gitu Ternyata Penting banget loh Pake hand cream itu Biar tangan itu Gak Gak kering Kasian juga kan Tangan Karena Tangan itu Jarang banget Diperhatikan Gitu kan Ya walaupun Udah pake body lotion Tapi pas kalian Cuci tangan Kan body lotionnya Hilang Nah hand cream inilah Yang membantu Untuk Menutrisi kulit kita Gitu Wanginya itu Aku paling suka Banget temen-temen Jadi buat temen-temen Yang lupa perfume nih Lupa perfume Terus Makan Dan cuci tangan Pake ini udah Wanginya semerba Gitu loh Wanginya enak Gitu Dan juga pas Pake di tangan itu Pas kita pake di tangan Bikin tangan itu tuh Lembab Gitu Lembab banget Nih Wanginya enak banget Temen-temen Dan ini tuh Emang Bikin tangan Lembab Dan Gak kasar Berhubung aku Wanita Tangguh pekerja keras Jadi tangan aku tuh Agak kasar gitu Dan Ini bantu banget Nah selanjutnya Yang terakhir adalah Masker tepung bros Dan Susu Beruang Atau berbrain Jadi buat temen-temen Yang penasaran Nonton di atas ini Atau klik di atas ini Atau klik link di Description box Oke Jadi aku pake ini tuh Sekali Seminggu Sekali Atau dua kali seminggu Pokoknya kapal rajin lah Dan ini tuh Ngebantu banget untuk Ngilangin bekas-bekas Ngilangin Ngilangin Belang Juga Mencerahkan kulit Dan itu bagus banget Mantap banget Pokoknya Buat temen-temen yang penasaran Nonton videonya Karena aku gak mau ngejelasin disini Karena udah pernah aku jelasin Oke Nah itu aja Body care routine aku Kali ini Maaf Kalau Ngomongnya agak belepotan gitu Karena udah lama Agak lama gitu Gak bikin video Gak bikin video jadi Agak gimana Gitu kan Orang di belakang ribut Di belakang rumah ribut Gitu Nah kan Tarik kanat Tarik sini Denger gak Itu dia body care routine aku Semoga Menginspirasi temen-temen Setiap yang cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Dan Terima kasih udah nonton videonya Sampai habis Jangan lupa di like Comment di bawah ini Selanjutnya aku lupa bikin video apa lagi Lalu subscribe channel youtube aku Dan Like to loncengnya Dan jangan lupa di share Ke sosial media kalian Share ke temen-temen kalian Dan See you the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax